Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita harus hits sambil foto-foto Estetik tempatnya Bukan haram untuk tidak berteman Atau lebih berteman dengan circle yang sehat Atau circle yang lebih ngajakin untuk punya tabungan Atau lebih sehat itu lebih baik Atau mengurangi jajan-jajan atau mumpul dengan circle circle yang boros ini Ada juga dis Atau juga kebiasaan yang kita ngopi-ngopi Jadi cuan dengan kerjaan yang kayak aku ini di konten kreator nih Jadi enak deh nongkrong Dibayar sama kaya Bisa makan, minum sepuluh asli, berduit Terus sosial media kamu juga terpenuhi Ego kamu untuk kasih makan sosial media juga tetap lanjut Dijangin hobi Bisa menghasilkan Tapi juga membawa kamu ke arah yang lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mereka ada insentif Insentif yang mereka terima itu bisa kita berikan secara bulanan Maupun tiap kuaternya atau tiga bulanan Oke Acara ini adalah acara rupin ya Dari bang sahabat Sabura Dimana kita tiap tujah bulan Sabura Mobile Making itu mengadakan acara Grand Prize Yang udih grand prize Dimana hadiahnya itu 100 juta Untuk pemenang pertama Udah pasti hadiahnya itu hampir miliaran Setahun atau habis mungkin lebih dari 3 miliar Gitu kan Dan hadiah utama yang kita udih Tiap tiga bulan Pemenang pertama itu 100 juta Jadi pajak ditanggung oleh bang sahabat Saburna Dan masih banyak hadiahnya yang lain Itu acara kita Dan memang Tiap tiga bulan kita puter ke kota-kota besar Untuk mengenalkan bang sahabat Saburna Termasuk kita punya digital Which is Saburna Mobile Banking Oh, topiknya udah pasti beda-beda Tiap kali kita ke daerah-daerah Ya, ke kota-kota besar Kita topiknya berbeda Hari ini memang Kita memakai topiknya generasi Z Dimana kita juga Melakukan ini untuk sekalian Memberikan edukasi kepada generasi Z Dimana supaya mereka bisa menabung Menabung itu kan baik Untuk masa depan Kita tahu generasi sekarang Seperti tadi kita sudah bahas Banyak sekali mengikuti trend-trend yang baru sekarang Dimana lebih banyak spending-nya Malahan banyak sekali Debennya ngutang Ngutangnya kan simpel nih Satu, credit card Kalau ada yang gak beri credit card Nah, credit cardnya gak ada Udah banyak tuh lewat P2P Online lending Dimana bunganya juga luar biasa Padahal kita bilang Apakah bisa bayar? Itu balik lagi Makanya kita memberikan diri Masih juga Supaya Anak muda sekarang itu bisa tahu Gimana supaya mereka bisa menabung Teman-teman mereka Menawarkan bang sahabat-sahabat samburan Sampai udah mobile banking Tinggal download aja application-nya Ya Hanya bukanya dengan KTP Mereka dengan Bisa langsung buka dalam waktu 5 menit udah terbuka Jadi kita membantu Untuk generasi muda ini Bisa menabung Ya Malahan Dengan mereka menabung di kita Mereka juga Kayak kesempatan untuk memenangkan dunia Dan itu bisa mendampak Ingkapnya mereka Itu bisa Kalau kita lihatin Cara Kita udah jalanin ini Lebih dari 2 tahun Itu antusiasnya sangat Apalagi tiap kali kita lihatin Acara disini Dan ini bukan hanya di Bali Yang terjadi disini Tadi mungkin Kalau sebenarnya Kita ada video yang melakukan Di beberapa kota besar Itu luar biasa itu Yang datang justru kebanyakan Generasi milenial Dan itu yang kita bilang Wah ini bagus sekali Kita sekalian Kesempatan mengedukasi mereka Waktu acara ini dilakukan Total nasabah mungkin Sekarang itu baru sekitar Mungkin 10-20 persen Itu berapa milenial Saya susah Ini banyak Akhirnya banyak ya Sekitar 20 persen Tadi Keseluruhan nasabah Pak total DPK yang disinggur berapa Kita sekarang total DPK Hampir 12 triliun Pak Bali aja Oh kalau itu seluruh Indonesia Kalau Bali Pak Kalau Bali mungkin Masih belum terlalu besar ya Nah Bali soalnya cabang kita Juga baru Belum lama Kita baru Buka Bali Di 2019 Tetapi abis itu kan Covid Sehingga memang itu Kita tidak bisa melakukan Banyak hal di Bali Jadi emang DPKnya Masih kecil sekali sih Planning ke depan itu Bali apa Pak? Planning ke depan Justru kita Sengaja nih Kita masuk Bikin acara itu Untuk mengenalkan Hey Bang sahabat Kampura Hadir di Bali loh Ya Hadir di Bali Dan Kita meminta Masyarakat Untuk mendukung Terus ke depannya Langsung dari Bali Yang sudah punya Sampurna Membangun lagi Wuuu Sampai Cide Untuk hidup kamu Yang lebih sejauh Terlalu Terlalu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sukses selalu